Kita sama-sama tahu ya, tidak pernah ada orang kertas di negara ini tanpa kemudian pendekatannya melalui pendekatan bacaan. Ketika kita dahulu, sebelum alat teknologi HP ini merambah dengan berbagai macam aplikasi dan fitur yang sangat luar biasa, ketika kita menuliskan sesuatu sebelum ada alat ini, yang kita tahu setiap hari itu adalah kulten dan kertas. Karena ketika kita sesuai menemukan sesuatu yang sangat ditubuh inspirasi kita, maka kita harus menuliskannya di kulten dan kertas. Mungkin bisa jadi ini juga ya, masukkan teman-teman di kampus untuk menyediakan pojok-pojok. Tadi ya, kalau anak SMA karena ada OSIS, kalau anak kampus ada penggunaan jurusan itu, menurut saya bisa dipakai untuk penggerakan literasi itu, itu yang PR banget memang. Dan gemesnya itu selalu, ini Mas Rahmat, kesulitan di putaran terakhir, di skripsi-skripsi itu loh. Itu yang sayang banget itu. Padahal sih Mbak Siti, kita sama-sama tahu ya, tidak pernah ada orang cerdas di negara ini, sampai kemudian pendekatannya melalui pendekatan bacaan. Saya kira konsen ya, orang cerdas, profesor, mendapat penghargaan, menemukan pendekatan-pendekatan baru, tanpa kekuatan bacaan. Tapi memang akhirnya bacaan itu masih begitu dikisahkan. Jadi kita melihat bahwa belum menjadi sebuah kebutuhan seperti makan minum. Untuk urusan membaca, menulis ini, masih dianggap sebagai sesuatu yang simpatnya masih diberintahkan. Diberintahkan oleh dosen dan sebagainya. Padahal kalau kita merujuk, merujuk daripada sumber-sumber lima tahun itu, mereka bisa sukses, bisa besar dari bacaan. Misalkan saja, contoh, kita hanya menjadi pelaku, pemain di Facebook. Padahal kita tahu sendiri, Max Duker Berkset. Setiap satu minggu, dia harus mengatapkan enam buku. Dia harus membaca enam buku yang berbeda dan setiap hari dia harus membaca enam koran yang berbeda. Setiap hari. Kita repotnya, di kita, buku nggak hatap-hatap karena nggak dibaca. Orang juga nggak tahu berbeda apa. Nah, Max Duker Berkset sebagai CEO daripada Facebook, dia menjata, ya, Facebook, dia menghakimi dirinya sendiri, yakinkan dirinya sendiri, harus mampu setiap minggu mengatapkan buku dan harus mampu setiap hari itu mengatapkan enam koran yang berbeda. Dan itu dia lakukan setiap hari. Maka munculah kemudian, Max Duker Berkset yang sekarang kita pakai untuk kegiatan di sosial media. Begitu juga dengan pengusaha-pengusaha dunia. Ini kalau saya baca secara-cara. Nah, di kita, di kita itu belum sampai pada dunia. Belum jadi sebuah kemungkinan. Mas Rahmat, ini ada titipan nih, pertanyaan dari Alin, Mbak Alin Rohani. Tips meningkatkan nalar literasi di era teknologi informasi gimana, Mas Rahmat? Baik, terima kasih ya, Mbak. Jadi, di posisi kita harus berpikir, mau menulis apa dulu. Ya, karena kan kalau misalnya literasi itu kan, kalau kita hanya mengacu kepada kemampuan 6 litri dasar, ada literasi digital, literasi numerasi, ada literasi keluargaan, lalu ada banyak lagi. Kalau kemudian untuk literasi baca-tulis saja misalnya, kita ingin menulis sebuah cerita pendek misalkan. Maka, bagaimana untuk peningkatan nalar literasi? Saya ingin bercerita, ketika kita dahulu sebelum alat teknologi HP ini merambah dengan berbagai macam aplikasi dan fitur yang sangat luar biasa, ketika kita menuliskan sesuatu sebelum ada alat ini, yang kita tahu setiap hari itu adalah kulpen dan kertas. Karena ketika kita sesuatu menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, maka kita harus menulisannya di kulpen dan kertas. Tetapi dengan alat literasi teknologi semacam ini, kita tidak lagi membutuhkan kulisan kertas, tidak lagi membutuhkan kulpen. Tetapi dengan kemampuan HP yang sangat canggih ini, ketika kita menulis sebuah kejadian, kita akan menulis sebuah artikel, sementara kita tidak sanggup menulis, maka alat-alat yang kita bisa jadikan sebagai penimpan data informasi. Contoh, terjadinya kecelakaan di jalan raya, karena jalanan itu licin. Banyak sekali mobil-mobil besar yang mengangkut, yang mengangkut tanah, liat tanah kebun. Maka di posisi itu, alat ini bisa dijadikan untuk memfoto. Memfoto kejadian itu untuk apa? Memfoto kejadian itu untuk kita rekam. Nah, selebihnya dari kejadian memfoto itu, kemudian kita bisa bawa pulang dan kita bisa untuk menuliskan saja di laptop. Selain memfoto, bisa juga menggunakan apa? Voice, bisa menggunakan suara. Dalam konteks suara ini, kemudian kita bisa bercerita dalam kejadian itu, yang kita nanti, itu akan kita bawa pulang dan nanti akan kita tulis. Jadi, sebenarnya anal-anal literasi saat ini yang kita butuhkan itu adalah posisi bagaimana kita bisa mencatat hal-hal penting, kejadian penting, yang itu kemudian bisa kita tuliskan di rumah, dan kemudian itu bisa dicarikan referensinya. Nah, saya kira itu, Mbak Siti, dari pertanyaan saya. Jadi, teknologi HP itu bisa menunjang literasi yang saat ini sudah kita hadapi. Ada literasi digital, ada literasi finansial, ada keluargaan, dan literasi-literasi yang lain. Jadi, nalang literasi kita tetap selalu teknologi kita mesti terus melakukan peringkatan-peringkatan. Tetapi, intinya bahwa menulis itu tidak boleh berhenti. Ternyata teknologi pencanggih bisa dipercaya dengan rumah. Kira-kira itu. Terima kasih telah menonton!